Tidak mampu atau tidak mau membayar uang peganti supaya bisa lebih cepat keluar. Sehingga akhirnya itu kompensasinya adalah tetap burungan badan. Bagaimana dengan pertanyaan banyak orang bahwa, kan udah korupsi, pasti duitnya masih banyak. Boleh, saya ingin mewakili pertanyaan publik, koruptor yang keluar dari tahanan itu pasti duitnya masih banyak. Itu enggak salah Mbak, kalau dia benar-benar korupsi. Dan saya enggak mengatakan bahwa saya enggak korupsi, enggak saya pernah korupsi betul. Tapi ketika saya mengatakan bahwa, oh iya banyak koruptor ataupun kalau saya dikorupsi, Kalau saya benar-benar korupsi, pasti saya juga akan punya banyak duit setelah itu. Kalau beda ceritanya, kalau di penjara itu gratis. Bukannya saya mengatakan di penjara itu ada pungglia atau apa, enggak. Artinya, kalau saya kan harus membiayai Keanu. Saya harus membiayai orang tua saya. Mau sebanyak-banyak harta korupsi seapapun, itu pasti enggak akan nyampe. Orang punya sinisme bahwa saya masih punya banyak duit, itu wajar. Karena yang dipersangkakan kepada saya itu nominalnya gede. Kalaupun saya ada duitnya, saya pengen bayar biar saya cepat pulang. Tapi saya pernah bilang, sama se-SPK saya tolong bayarin uang pengganti, karena saya enggak mau lebih lama di sini. Four months, empat bulan itu bagi saya itu udah cukup lama terpisah dengan Keanu. Tapi lagi-lagi faith, aku juga enggak mau lagi ngomongin harusnya begini, harusnya begini. Karena nanti akhirnya orang berpikir, nah itu mah alibi, nah itu mah pembenaran diri. So, enggak loh, aku sekarang dibilang duitnya masih banyak, mudah-mudahan nanti kalau saya udah kerja. Saya mau kerja apa aja kok. Saya udah bilang ke orang tua saya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki juga itu, it's okay. I'm willing to do everything, asalkan halal.